hai oke Halo teman-teman apa kabar semoga baik-baik saja ini aku baru tadi barusan nge-review nge-review spion terus tadi ada paket dateng sekarang aku mau unboxing dan nge-review ini nih berdatang nih kayaknya mungkin sekalian video unboxing ya wajib video unboxing tanpa anehnya komplain jangan dibanting Oke kita baca tulisannya dulu isinya apa nih ini kemarin aku beri Rp30.000 dari kudus gratis ongkir jadi yaudah Rp30.000 bayarnya ada yang lebih murah tuh Rp20.000 ada mah jadi di toko lain kok ada yang Rp20.000 tapi karena ini aku butuhnya juga yang yaudahlah lebih Rp30.000 enggak apa-apa ada gratis ongkirnya kalau lebih Rp20.000 sama aja sih lebih mahal malah langsung aja kita buka velocity nah wah rupanya lebih gede daripada yang aku kira agak hobet ini MT Project PE28 oke keduduknya kayak gini teman-teman bentuknya emang donat aku beli velocity donat kita buka aja oke kayak gini cuman sayangnya nih finishnya kurang rapi nih bagian ini nih ini ada nyisa dikit dia pakai penguncinya baut L ada tiga oke setelah ini langsung kita pasang sekitar info teman-teman ini fungsinya fungsinya itu sebenernya untuk bikin udara yang masuk itu lebih terarah ke dalam itu lebih bulet enggak 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 terlalu apa ya enggak tetahan jadi masuk langsung long lebih halus masuknya anginnya gitu kemarin ada berapa macem ya ada yang kayak gini ada yang dua susun gini susun kalau yang panjang-panjang ada yang panjang juga nih kalau yang panjang itu fungsinya biasanya buat track-track panjang motor dengan spek untuk track panjang kalau pendek itu buat track pendek atau memang kalau aku sih aku buat harian ya buat harian pakai ini aja kayaknya kalau aku pakai yang panjang-panjang takutnya bikin penuh dirangka karena aku pakai satriakan ya tapi ada niatan kemana mau pakai yang yang dua yang dua gini tapi harganya mahal tuh bedanya harganya jauh teman sampai 30.000 doang sama gini nih ini bahannya almu kayaknya almu cetakan jadi bukan yang rapi mesin bubut itu bukan yang cetakan nih agak gores-gores gitu makanya tuh nih bekas cetakannya kayak gini kalau bubutan kan itu pasti rapi dan harganya memang lebih mahal kalau yang bubut ada sisa-sisa nah bisa Oh bisa di crockin pakai cutter aja ternyata rapin pakai cutter aja daripada nanti kalau dia lepas sendiri terus jadi kotoran masuk karbu ya kan mungkin bisa pakai cutter nggak harus pakai simbubut atau board tuner gitu ya mungkin jadi tips buat kalian ternyata bisa pakai cutter all right jauh lebih rapi oke setelah ini mau kita pasang oke seperti ini ini karbunya coba kita mau fitting Oke jadi seperti ini teman-teman udah kepasang velocity-nya kebetulan aku pakenya karbunya CPO yang yang super dulu gini ya ya enggak sisanya nih presisi ini presisi kalau yang beberapa itu dia enggak enggak presisi jadi ada sisanya gitu entah karena karbunya atau memang velocity-nya yang ukurannya benar-benar teman-teman jadi seperti ini tampilannya kalau secara performa mungkin tidak terasa terlalu signifikan gitu gitu ya tapi kalau menurutku sih logikanya dia mau bikin anginnya itu dari segala arahnya itu lebih terarah pelan gitu lebih terarah landai enggak enggak terlalu ngotak ada hambatan gitu lancar di senyangnya ke dalam gitu sih teman-teman kalian bebas mau pakai atau enggak sih kalau sendiri kayaknya bakal pakai lama teman-teman itu teman-teman semoga bermanfaat like jika kalian suka dan kalau nggak suka itu terserah kalian mau apa aja terserah mau komen boleh mau kasih dislike ya nggak apa-apa semoga ada ilmu yang saya dapatkan dari video yang dibuat tetap sehat semua bye 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 selamat menikmati selamat menikmati